Dan selasa sore, anggota DPRD Kabupaten Batanghari bernama Hartono terlibat langkah lantas dengan mobil Tronton CPO. Akibatnya mobil yang dikendarai Hartono remuk dan politisi Partai Golkar tersebut tewas di lokasi kejadian. Bagaimana beritanya? Ini dia beritanya. Laka lantas kembali menelan korban jiwa yang dialami anggota DPRD Kabupaten Batanghari. Kecelakaan terjadi di ruas jalan lintas Jalan Gajah Mada, Kelurahan Rengas Condong, RT 09, Kejamatan Morapulian, Kabupaten Batanghari. Laka lantas mobil yang dikendarai anggota DPRD Batanghari berjenis pajero berwarna putih dengan nomor polisi BH140GA bersama truk tangki CPO BH8097ZU yang sedang terparkir di bahu jalan sebelah kiri. Berdasarkan rilis saat lantas Polores Batanghari, akibat laka lantas tersebut, pengemudi pajero sport yang dikendarai Hartono anggota DPRD Batanghari Fraksi Golkar tewasa ketika saat akan dipawa ke rumah sakit umum hamba muara pulian. Saat ini kedua kendaraan yang terlibat laka lantas diamankan di saat lantas Polores Batanghari. Sementara sayangnya ketegasan saat lantas Polores Batanghari masih diragukan, karena masih banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan tidak ditindak tegas oleh petugas, sehingga berakibat fatal dengan kejadian tersebut. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.